Menkopolhukam Mahfudmet merespons polemik penetapan tersangka oleh KPK terhadap Kabasarnas Marsdia Henry Alfiyandi dan anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi, Koosmin. Kabasarnas Letkol Adem Afri Budi Cahyanto dalam kasus dugaan suap. Diketahui, belakangan KPK mengaku hilaf sebab Henry dan Arief statusnya saat ditetapkan tersangka merupakan prajurit aktif TNI AU, sehingga keduanya pun diserahkan ke TNI untuk diproses secara militer. Mahfud MD mengatakan bahwa meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi tersebut tak perlu diperdebatkan panjang lagi. Mahfud MD memahami soal KPK yang mengaku hilaf usai penetapan tersangka Henry dan Afri. Yang paling penting sekarang, dikatakan Mahfud MD, masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengaku hilaf telah menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madiat TNI Henry Alfiyandi dan anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi, Koosmin. Kabasarnas Letkol Adem Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Usai Rapat Bareng dan Puspom TNI Marsikal Muda TNI Agung Handoko beserta jajaran perwira tinggi TNI lainnya. Johanis mewakili tim penyidik KPK lantas meminta maaf kepada Panglima TNI Yudo Margono atas peristiwa ini. Namun, Johanis tak memberikan pernyataan yang jelas apakah kasus Kabasarnas Henry Alfiyandi ini diserahkan kepada Puspom TNI atau tidak. Diketahui KPK menetapkan Henry Alfiyandi dan anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi, Koosmin. Kabasarnas Letkol Adem Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap pelbagai pengadaan barang dan jasa di Basarnasri Tahun Anggaran Tahun 2021-2023. Mereka merupakan tersangka penerima suap. Sementara yang berperan sebagai pemberi suap yaitu, Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, MGCS, Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati, IGK, Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, KAU, Roni Aidil. KPK menduga Henry Alfiyandi menerima suap sebesar Rp88,3 miliar dari para vendor pemenang lelang proyek di Basarnas pada periode Tahun 2021-2023. Tiga vendor diantaranya adalah PT Multigrafika Cipta Sejati, MGCS, PT Interteknografika Sejati, IGK, Marilya, dan PT Kindah Abadi Utama, KAU.